Intro Sahabat Verbum Domini yang dikasih Tuhan Selamat pagi dan salam jumpa kembali Alhamdulillah Verbum Domini edisi hari ini Jumat 17 Desember 2021 Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 Yakni tentang silsila Yesus Kristus anak Daud Sebelum kita merenung lebih jauh tentang Sabda Tuhan hari ini Saya akan membacakannya untuk sahabat-sahabat sekalian Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Inilah silsila Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar Peres memperanakan Hesron Hesron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminabab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uziah Uziah memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hizkiah Hizkiah memperanakan Manasye Manasye memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yehkonya dan saudara-saudaranya Pada waktu pembuangan Kebabel Sesudah pembuangan Kebabel Sekonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Serubabel Serubabel memperanakan Abihu Abihu memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Asor Azor memperanakan Sadok Sadok memperanakan Akim Akim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria yang melahirkan Yesus Yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai Pembuangan Babel Dan 14 keturunan dari Pembuangan Kebabel sampai Kristus Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan Seperti yang telah kita dengar Dan renungkan bersama Bacaan suci hari ini Mengisahkan tentang Silsila kelahiran Yesus Kristus Pertama-tama Mari kita melihat Poin penting yang bisa kita ambil Dari Perikob ini Penginjil Matius Mulai kisahnya Dengan silsila Yesus Kristus Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud dan Abraham Selain itu Matius juga ingin meyakinkan Orang Yahudi Bahwa Yesus yang diwartakannya Sesungguhnya adalah Mesias Yang kedatangannya Telah dinantikan Oleh bangsa Yahudi Orang Yahudi sendiri Menganggap bahwa Silsila keluarga Sangatlah penting Karena mereka harus tahu Apakah mereka Benar-benar keturunan Yaakub Ataukah tidak Telah kita ketahui bersama Bahwa Terdapat 42 nama Dalam silsila tersebut Dan dibagi dalam Tiga bagian Yakni 14 keturunan Dari Abraham Sampai Daud 14 keturunan Dari Daud Sampai Kepembuangan Kebabel Dan 14 keturunan Dari pembuangan Kebabel Sampai Kristus Sahabat Verbum Domini Yang dikasih Tuhan Silsila Yesus Juga menjelaskan Bahwa Yesus itu Adalah pribadi Yang historis Dia bukan bayangan Tapi sungguh nyata Sebagai manusia Dia punya keluarga Mengalami pembinaan Dan punya Pengalaman sosial Tidak ada sejarah Tanpa kehadiran Dan tindakan Allah Sejarah Adalah rangkaian masa Dimana Allah Bertindak Bagi dunia Dan manusia Sahabat Verbum Domini Yang terkasih Sekarang Kita sudah dalam Pekan Advent ketiga Sebentar lagi Kita akan Merayakan Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Bacan suci hari ini Sekiranya Menghantar kita Pada suatu Permenungan Sejauh mana Kita menyadari Campur tangan Allah Yang senantiasa Hadir Di setiap Sejarah hidup kita Allah telah Membimbing Dan menepati Janjinya Sampai saat ini Kelahiran Yesus Adalah momen Kelahiran baru Bagi kita Dan menata Kembali hidup kita Bersamanya Oleh karena itu Perluah suatu Persiapan iman Dalam masa penantian ini Supaya Yesus Boleh kembali Menyapa kita Dalam kebesaran Cintanya Semoga Tuhan Yesus Selalu Menyertai kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati